Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya. Semoga ada dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan sesi tutorial kita tentang bagaimana cara membuat presentasi yang menarik untuk presentasi tugas, untuk pembelajaran, dan lain sebagainya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan sesi tutorial kita, yaitu template ke-163. Template 163 merupakan kelanjutan dari template yang sudah kita sebelumnya tentang bagaimana membuat sebuah presentasi yang menarik dengan tema judul, penelitian, tugas, skripsi, dan lain sebagainya. Baik, nah template ke-163 ini memiliki tema PPKM ya. Ini mungkin berkaitan dengan kondisi pandemi saat ini, di mana pemerintah kita sedang menerapkan PPKM di beberapa wilayah dengan masih maraknya pandemi COVID-19. Adapun template-nya adalah sebagai berikut ya. Teman-teman bisa melihat ini, kita bisa klik di sini, ini halaman awalnya, di sini nanti ada logo, di mana logo ini bisa diganti dengan logo kampus, logo sekolah, institusi, dan lain sebagainya. Di sebelah sini ada animasi virus, virus koronanya, kemudian di sini ada ilustrasi orang sedang menggunakan masker. Yang kemudian kita di bagian sebelah kanan, eh sorry, sebelah atas ada menu-menu, ya menu-menu ini yang nanti terdiri dari menu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi, hasil pembahasan, dan simpulan saran. Tentunya menu-menu ini nanti, yang di atas ini nanti bisa diganti dengan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jika teman-teman merupakan pengajar, nanti bisa diganti dengan nama materi, nama petunjuk, kemudian soal, dan lain sebagainya. Dan kemudian, judul materi, judul tugas, ataupun pelitian teman-teman bisa diberikan atau dimasukkan pada bagian area sini. Deskripsinya singkat, lalu di sini kita bisa bikin tombol detail untuk masuk ke halaman berikutnya. Nanti kita akan bahas satu persatu cara membuatnya. Oke, kita klik menuju ke halaman berikutnya. Ini adalah halaman kedua, yang berisi tentang, kalau tadi bagian judul di cover, ini adalah area untuk pendahuluan. Ketika kita masuk ke area pendahuluan, maka di sini menu ikon pendahuluan akan berganti warna seperti ini, sesuai dengan ininya ya. Kemudian, isi dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, nanti teman-teman bisa letakkan pada area sini. Atau teman-teman nanti bisa menggunakan, misalnya di sini, informasinya lain, ya silahkan masukkan di area sini. Kemudian, jika nanti halaman dari slide pendahuluan ini dirasakan kurang atau perlu ditambah, teman-teman nanti tambahkan saja, kemudian bisa dilingkan dengan menggunakan hyperlink, kemudian bisa di klik detail di sini. Oke, nah kemudian, kita bisa klik berikutnya, ini nanti masuk ke tinjauan pustaka ya teman-teman, nanti di teori-teori yang digunakan oleh teman-teman bisa dimasukkan pada bagian sini. Ini kalau kita lihat, kita bisa menggunakan scroll menggunakan mouse, kalau scroll ke atas nanti dia akan kembali ke pendahuluan seperti ini. Dia jadi bergeser seperti animasinya smooth, karena kita nanti akan menggunakan salah satu transisi yang dinamakan mouse. Oke, kita bisa scroll ke bawah lagi untuk kembali ke tinjauan pustaka. Oke, ini animasinya. Karena tadi bertemakan PPKM, nanti ilustrasi gambar yang ada di sini berkaitan dengan PPKM ya. Oke, kemudian next ke metodologi, kita bisa klik atau scroll. Oke, nanti masuk ke metodologi, nah kemudian di sini ada animasinya, kemudian di sini ada animasi lagi yang nanti kita bisa duplikat. Ini kalau cuma dua, nanti kita bisa tambahkan menjadi tiga dan seterusnya. Nah, isi dari metodologi penghidupan Anda, jenis penelitian, kemudian subjek penelitian, teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis datanya, nanti teman-teman informasinya bisa teman-teman masukkan di area yang kosong ini. Seperti tadi sebelumnya, bahwa jika teman-teman nanti kurang, bisa ditambahkan slide-nya, kemudian di link-kan menggunakan detail di sini. Nanti kita akan bahas satu persatu cara membuatnya. Oke, next kita ke hasil dan pembahasan. Kita klik ya. Oke, jadi teman-teman kalau menggunakan transisi move, kita nanti bentuk transisinya itu akan smooth ya. Jadi kalau kita scroll ke atas ini, menggunakan mouse, dia akan seperti ini bergerakan animasinya. Kemudian kita scroll lagi. Kita bisa seperti ini ya. Oke, kita ke bawah, scroll ke bawah, seperti ini. Nah, ini pergerakannya seperti ini. Oke, seperti ini. Jadi lebih halus ya. Oke, ini hasil dan pembahasan, teman-teman. Hasil penelitian dan pembahasannya nanti bisa teman-teman masukkan dalam slide ini. Slide-nya ditambah, silakan nanti juga ditambah. Oke, yang terakhir adalah simpulan dan saran. Oke, simpulan dan saran. Dan letak simpulannya bisa teman-teman letakkan di sini. Sarannya juga bisa diletakkan di sini. Dan yang terakhir, ini adalah aset yang akan kita gunakan dalam proses belajar kita. Jadi, jangan skip videonya, karena kita akan memulai bagaimana cara membuat template ini step by step. Bagaimana cara membuatnya? Mari kita simak tutorial berikut ini. Terima kasih telah menonton! Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai tutorialnya. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe. Karena dengan subscribe, teman-teman akan mendapatkan notifikasi update-update tutorial pembelajaran yang menarik lainnya. Baik, jika teman-teman sudah subscribe channelnya, mari kita memulai tutorialnya. Baik, yang pertama, teman-teman siapkan slide baru ya. Kita mulai dari project yang awal. Kita klik di sini. Kita klik sebuah slide baru. Kita klik di sini. Blank presentation. Kemudian, pada area yang kosong ini, tekan Ctrl-A pada keyboard. Kemudian, delete. Nah, kita akan menggunakan dua buah aset warna di sini. Nanti akan saya siapkan aset warnanya. Teman-teman nanti bisa download semua aset belajarnya yang ada di video ini. Jadi, di sini ada aset warnanya. Kita gunakan dua buah aset warna ini. Nanti kita copy ya. Kita copy. Ctrl-C. Kemudian, kita letakkan di sini dulu. Kemudian, Ctrl-V. Jadi, aset warnanya. Ini yang akan kita gunakan. Setelah kita copy paste. Teman-teman, nanti group saja. Ctrl-G. Nah, ini jadi aset warnanya nanti akan bisa bersama seperti ini. Oke, kita akan pertama, ubah backgroundnya. Nah, cara mengubah backgroundnya adalah klik kanan. Kemudian, format background. Nanti akan muncul dialog box seperti ini di sebelah kanan. Kemudian, pilih color. Kemudian, pilih pada bagian ini. Kemudian, pilih eyedropper. Nah, teman-teman pilih di sini menggunakan eyedropper. Kita pilih yang warna yang pertama. Klik di sini. Nah, jadi backgroundnya nanti akan berubah seperti ini. Bagi teman-teman yang mengikuti tutorial ini. Ini bagi teman-teman yang merasa tutorialnya terlalu cepat. Teman-teman nanti bisa setting pada bagian video YouTube-nya ya. Jadi, teman-teman di bagian bawah nanti bisa pilih setting. Kemudian, untuk speednya, playback speednya, teman-teman bisa atur ya. Jadi, kalau ingin menjadi tutorialnya diperlambat. Yang kita sampaikan, teman-teman bisa pilih yang 0,5, 0,75. Atau, jika ingin dipercepat juga teman-teman bisa atur di playback speednya menjadi 1,25 atau yang lain. Jadi, yang ke bawah ini adalah lebih cepat. Kalau yang ini adalah lebih lambat. Jika teman-teman ingin mengikuti tutorial ini step by step. Oke, kita lanjutkan ya teman-teman di sini. Nah, sekarang kita coba keluarkan dulu aset warnanya di luar seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat ini ya. Kita akan membuat area di halaman pertama ini. Jadi, kita akan membuat ini bentuk seperti ini. Caranya adalah kita menggunakan, memasukkan insert shape. Pilih menu insert di sini. Kemudian, shape. Kemudian, di sini pilih yang bagian ini. Rectangle rounded corner. Kita klik di sini. Kemudian, drag seperti ini. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian, kita arahkan keluar ya. Seperti ini, arahkan keluar. Ini ada kuning-kuning yang ada di sini. Kita arahkan keluar seperti ini. Oke. Nah, teman-teman bisa atur posisi lengkungannya. Mau seberapa besar. Nanti teman-teman bisa atur sendiri. Nah, setelah sini seperti ini. Teman-teman klik pada objek yang berwarna biru ini. Kita pilih save fill-nya. Save fill-nya ini. Pilih eyedropper. Lalu, teman-teman pilih pada bagian warna yang aset warna kedua. Diklik di sini. Nah, jadi nanti teman-teman akan mendapatkan objek seperti ini. Nah, jika teman-teman lihat di sini. Teman-teman melihat bahwa di luar area garisnya ini masih berwarna biru. Untuk menghilangkannya, teman-teman klik di objeknya lagi. Kemudian pilih format. Kemudian save outline. Kemudian pilih no outline. Jadi, akan didapatkan bentuk seperti ini. Oke. Baik, berikutnya adalah teman-teman. Di sini kita klik untuk mendapatkan hasil seperti ini. Kotak pada bagian yang tengah ini. Teman-teman lakukan seperti ini. Klik pada bagian ini. Kemudian pilih transparasinya. Itu sekitar 6-8%. Oke. Hasilnya akan seperti ini. Transparasinya. Kemudian di bagian sini. Di shadow. Pilih pada objek yang ini. Klik. Oke. Kemudian untuk color-nya dipilih warna putih. Ya, di sini. Oke. Kita atur lagi. Di sini, di shadow-nya. Kita pilih yang ini. Ya, sorry. Ininya warna putih. Kemudian kita untuk size-nya tambah menjadi 101%. Nah, nanti akan berbentuk seperti ini ya, teman-teman. Biar agak terlebih, agak timbul. Ya. Kemudian setelah itu. Setelah didapatkan bentuk seperti ini. Kita akan, kan di sini ada garis seperti terpisah ya, seperti ini teman-teman. Kita lakukan caranya adalah, kita pilih insert, kemudian pilih save, kemudian pilih bagian kotak ini. Kita buat drag seperti ini. Oke. Nah, kita atur seperti ini. Nah, jadi kita akan membuat ini seakan terpisah ya. Terpisah dengan antara sebelah kiri dengan sebelah kanan warna birunya. Caranya adalah, teman-teman klik pada area yang kotak besarnya, kemudian tekan shift, er, control pada keyboard, lalu... Ah, sorry. Klik pada area yang kotaknya, lalu... Klik pertama, klik pada area kotak yang besar, kemudian tekan shift pada keyboard, lalu klik pada objek parna biru. Kemudian pilih menu format, kemudian save, merge save, kemudian subtract di sini. Ya, subtract, yang pada bagian bawah. Sehingga kita akan mendapatkan objek yang seakan-akan dia terpisah seperti ini. Ya. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan objek yang seperti ini. Nah, ini kalau kurang ke kanan, teman-teman bisa mengulanginya dengan cara tadi kita undo aja, control Z. Ya. Kita... Sorry. Kita geser dulu ke kanan, ya, seperti ini. Oke. Kemudian caranya tadi, pertama klik area kotaknya dulu yang besar, kemudian pilih yang garis warna birunya, kemudian pilih format, merge save, kemudian subtract. Jadi, teman-teman akan mendapatkan objek seperti ini. Nah, ini walaupun terpisah, ini adalah masih tetap satu kesatuan seperti ini. Baik, langkah berikutnya adalah kita akan memasukkan icon seperti ini, ya, teman-teman akan memasukkan icon seperti ini, ya. Ada icon-icon yang ada di sebelah sini. Kalau kita lihat ini icon-iconnya. Caranya bagaimana, teman-teman nanti klik saja pada menu insert, kemudian pilih pada bagian icon, klik icon. Nah, kemudian kita bisa menambah atau memilih icon-icon yang kita inginkan. Nah, ini karena terkoneksi dengan internet, pastikan koneksi internetnya nanti menyala, ya. Kemudian kita tekan di sini, misalnya saya ingin menambahkan icon home, ya. Di sini saya pilih yang ini. Saya pilih menu insert, ya. Nah, ini saya perkecil seperti ini. Tekan shift pada keyboard untuk dia tetap proporsional ukurannya. Kemudian letakkan di sini, ya. Oke, kemudian kita bisa pilih warna. Nah, kalau warna icon-nya nanti di sini kita pilih warna yang lebih kontras, ya. Kita misalnya kita klik di sini. Kemudian pada bagian format, kemudian graphic fill, teman-teman bisa ubah warnanya misalnya seperti ini. Oke. Nah, dengan cara yang sama, teman-teman nanti bisa menambahkan icon-icon yang lain. Nah, jangan takut, teman-teman. Nanti di asetnya saya sudah sediakan icon-nya. Yaitu ini ya, ada 4 icon ini. Nah, kita copy saja, ya. Ini teman-teman copy saja. Tapi jika teman-teman menginginkan jenis icon yang lain, teman-teman caranya seperti tadi, menambahkan icon-nya. Ini kita ctrl-c, kemudian kita letakkan di sini. Nah, kita letakkan di sini. Oke. Keser, letakkan pada bagian tengah. Nah, kemudian kita bisa memasukkan teks, ya. Teks yang akan kita gunakan kan teksnya, contohnya ini ya. Ada logo, kemudian seribu tutorial. Oke. Kemudian di sini ada pendahuluan, tinjauan pustaka, dan lain sebagainya. Oke, di sini saya akan ambilkan contoh, di sini untuk menunya saya menggunakan jenis font-nya adalah chosen like, ya. Nah, teman-teman bisa gunakan jenis font yang lain, silahkan. Oke, kita caranya adalah pilih insert, kemudian text box, kemudian klik saja pada bagian luar di sini, nggak apa-apa. Kemudian ketikkan di bold semua, ya, pendahuluan. Ini kita pendahuluan seperti ini. Kemudian select all. Kemudian pilih warna yang ini, ya. Kita coba pilih warna yang ini. Kemudian pilih chosen. Apa tadi ya, kita cek dulu, jenis font-nya adalah Jenis font-nya Chosen like, ya. Ini kita copy. Coba. Jenis font-nya. Biar sama. Oke, kemudian enter. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, ini kan kalau kita letakkan di sini, masih terlalu besar. Jadi, teman-teman bisa pindahkan di sini, kemudian pilih area ini, apa, icon ini untuk mengecilkan. Nah, seperti ini. Nah, kita bisa lihat contoh di template yang sudah jadi, itu kan ukurannya 9, ya. Jadi, kita ubah saja untuk ukuran font-nya adalah 9. Kita bisa perkecil lagi, perkecil lagi. Nah, ini sudah 9, seperti ini. Kita bisa perbesar hasilnya seperti ini. Nah, kita close saja dulu ini. Kita bisa geser. Nah, kemudian setelah mendapatkan ini, teman-teman bisa duplikat teks-nya dengan cara klik pada teks-nya. Pastikan ini terseleksi. Kemudian, ctrl-d. Nah, kemudian, teman-teman bisa rubah ini menjadi tim jauhan pustaka. Oke, lakukan dengan cara yang sama untuk mendapatkan metodologi hasil pembahasan dan simpulan. Baik, sekarang kita akan menambahkan pada bagian sebelah kanan, kiri atas, ya. Bukan kanan, tapi kiri atas. Kita logo, ya. Kita bisa masukkan di sini. Untuk masukkan logo di sini, saya akan copy saja aset yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman asumsinya bisa memasukkan logo yang teman-teman inginkan. Saya ctrl-c untuk copy, saya letakkan di sini ctrl-v, ya. Ctrl-v saya letakkan di sini. Nah, ini untuk logonya. Dan teks untuk logo ini bisa kita copy dari teks ini, ctrl-d untuk duplikat, lalu kita pindahkan di sini. Oke, kemudian kita bisa tulis di sini, misalnya, seribu satu tutorial.com. Oke, kita atur, ya, teman-teman di sini. Bisa kita perkecil lagi, seperti ini. Kita letakkan. Oke, seperti ini. Jadi, kalau kita lihat, hasilnya sudah pas, seperti ini. Nah, karena aset warnanya sudah tidak digunakan lagi, kita bisa delete ini aset warnanya, seperti ini. Berikutnya, kita akan menambahkan objek ini, ya. Objek, teman-teman, ini adalah objek ilustrasinya. Kita copy dari aset yang sudah saya siapkan di sini, klik di sini, ctrl-c, kemudian, teman-teman, ctrl-v di sini, lalu letakkan pada bagian sini, ya. Seperti ini. Kemudian, juga teman-teman bisa copy dari, apa namanya, aset 3D-nya. Ini ada aset 3D, ya, teman-teman bisa copy ini aset 3D-nya. Ctrl-c, kemudian letakkan di sini. Nah, teman-teman bisa geser, ya. Aset 3D-nya bisa kita geser atau duplikat, ya. Misalnya, ini di sini. Ini kita bisa ctrl-d lagi, duplikat terbanyak, ya. Ini 3D, jadi bisa diputar-putar seperti ini. Teman-teman, ini 3D-nya bisa diputar-putar seperti ini. Nah, kalau mau gesernya, pilih yang area luarnya seperti ini. Kita zoom dulu. Nah, ini bisa kita perkecil. Bisa di sini. Ctrl-d lagi. Letakkan, misalnya, di sini. Di sini, misalnya. Oke, nanti teman-teman atur saja sesuai dengan gendak teman-teman. Oke. Nah, kemudian kita akan membuat yang ini, ya. Area warna putih ini. Warna hitam yang ada di sini. Ini caranya bagaimana, teman-teman, pilih menu insert di sini. Kemudian save, ya. Teman-teman nanti bisa pilih area yang ini. Apa bentuk yang ini. Kita klik di sini. Kita bisa drag. Ya, drag seperti ini. Kemudian pilih warna yang gelap, misalnya di sini. Oke, warna yang lebih gelap, ya, di sini. Misalnya ini. Kemudian save outline-nya, pilih no outline. Nah, karena ujung sikunya itu ada di atas. Kita bisa balik dulu, ya, teman-teman. Kita buat begini saja dulu. Kita tarik ke bawah, seperti ini. Nah, kita bisa balik dulu ini. Klik di sini. Pilih format. Rotate. Kemudian di sini ada flip vertical. Nah, jadi bentuknya nanti sudah menyesuaikan ini. Agar dia ada di belakang aset gambar foto ini, kita klik ini. Kemudian pilih format, lalu send backward. Terus sampai dia berada di belakang. Nah, hasilnya akan seperti ini. Oke, baik teman-teman. Bagi teman-teman yang kesulitan membuat objek ini, juga teman-teman nanti akan mendapatkan aset di sini. Jadi, nggak usah khawatir. Nanti di bagian asetnya nanti akan diberikan juga yang ini, ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat yang ini. Ya, judul dan keterangan yang ada di sini. Kita untuk judul ini, saya menggunakan jenis font-nya adalah Nexabolt. Jadi, di sini caranya adalah kita buat, klik menu insert, kemudian text box. Klik pada area luar, ya. Jangan di area tengah, karena nanti dianggap dia akan memasukkan text-nya pada bagian kotaknya. Jadi, kita taruh di sini. Jadi, judul penelitian Anda tulis di sini, misalnya. Oke, kita baru geser di sini. Kita select all. Kemudian pilih di sini, saya menggunakan Nexabolt, ya. Oke, kemudian untuk text-nya kita pilih warna yang ini. Atau warna yang lebih terang. Oke. Untuk lebih besar, teman-teman bisa klik pada bagian sini. Oke. Nah, dengan langkah yang sama, teman-teman nanti bisa membuat keterangannya, lalu letakkan di bawah, ya. Saya copy saja dari sini. Oke, kemudian Ctrl-V, ya. Di sini untuk dummy text-nya. Nah, ini untuk ukuran font-nya adalah 11, ya. Menggunakan Calibri. Jadi, teman-teman silakan jika ingin menggunakan text. Dengan font-nya yang sama dan ukuran yang sama. Baik, selanjutnya kita masukkan lagi. Ini adalah tombol detail. Tombol detail ini cukup mudah cara membuatnya, teman-teman. Di sini, klik menu Insert. Kemudian pilih Save. Kemudian pilih pada bagian ini yang tadi, Rectangle Rounded Corner. Klik pada area di sini. Kemudian buat seperti ini. Letakkan di sini. Kita perbesar. Kemudian pilih di sini font-nya atau warnanya ini. Save Outline-nya No Outline. Kemudian Save Effect. Kita bisa pilih preset di sini. Kita menggunakan beberapa effect yang bisa teman-teman pilih di sini. Oke, misalnya saya pilih yang ini, ya. Oke. Kemudian kita geser. Kemudian double-click di sini tengahnya untuk memasukkan text-nya. Detail. Ini tulisannya putih. Kita select All. Pilih menu Home. Kemudian di sini kita pilih warna yang gelap, ya. Oke, misalnya seperti ini. Kemudian saya ubah ukurannya lebih kecil lagi, kecil lagi, kecil lagi. Jadi, teman-teman bisa melihat. Ini adalah bentuk hasil akhirnya di sini. Oke, teman-teman. Di sini kita sudah bisa membuat bagian slide awal, ya. Slide awal seperti ini. Nah, yang belum kita buat adalah kita menambahkan efek pada menu Home, ya. Menu Home ini. Di sini kita bisa pilih efeknya. Ada icon Home maksudnya. Kita klik di sini. Kita pilih objeknya warna kuning, ya. Di sini kemudian pilih efek. Kemudian pilih di sini glow. Ya, pilih glow di sini. Di format grafik kita ulangi, ya. Nah, klik kanan. Format grafik. Pilih efek di sini. Kemudian pilih pada bagian glow. Nah, kita pilih yang bawah ini. Nah, jadi dia akan seperti glowing menyala seperti ini. Oke. Kita close dulu. Nah, kita sudah mendapatkan slide pertama, ya. Slide pertama. Jadi, kita tinggal nanti membuat slide yang kedua. Namun, sebelum itu, kita akan meng-copy aset dulu untuk ilustrasinya. Itu yang bagian ini. Ini kita copy. Lalu, letakkan di bawah pojok kanan. Control V. Nah, ini seperti ini. Ya, teman-teman bisa perpisah. Nah, ini aset warnanya. Sorry, aset gambar ilustrasinya. Dan ini bisa dipisah, ya. Ini kan menyatu seperti ini. Kita bisa pisah dengan cara klik kanan. Convert to shape. Nah, jadi nanti ini objeknya akan terpisah-terpisah. Nah, dengan objek yang terpisah, teman-teman bisa membuat animasinya. Caranya, misalnya, saya akan membuat animasinya untuk yang orangnya ini. Orangnya yang ini, ya. Kita buat tambahkan animasi. Animation. Kemudian pilih fly in. Oke. Nah, ini kan dari bawah, ya. Dari bawah. Kita coba aktifkan animation pane-nya. Kita pilih effect option. Biar agak bouncing di sini. Kemudian untuk timing-nya kita pilih yang medium. Oke. Jadi, hasilnya nanti akan seperti ini. Oke. Nah, kalau dirasa teman-teman kurang cepat, timing-nya bisa pilih yang fast. Kemudian, oke. Oke. Nah, kalau sudah mendapatkan objek ini, animasinya, teman-teman bisa copy ya. Animasi yang ini, pilih animation format. Sorry, pilih menu animation. Kemudian, pilih animation painter. Terapkan di yang objek lainnya. Yang bawah, misalnya. Oke. Tunggu bentar. Nah, ini. Mau, misalnya, datangnya dari kanan. Oke. Berarti kita chrome right. Oke. Nah, kemudian kita terapkan lagi di objek yang belakangnya, misalnya. Oke. Kita datangkannya dari atas, from top. Oke. Nah, kemudian kita pilih animation painter. Terapkan lagi di objek yang ini. Oke. Kemudian yang ini. Oke. Kemudian yang ini. Baik, kalau kita slideshow, ya. Nanti hasilnya akan seperti ini, ya, teman-teman. Klik slideshow di sini, atau F5 pada keyboard. Nanti jika kita klik, muncul seperti ini. Klik lagi, muncul seperti ini. Seperti ini, dan seperti ini. Baik, agar animasinya muncul secara otomatis, tidak harus diklik satu per satu. Teman-teman, nanti setting saja pada bagian ini. Tekan escape dulu, ya. Kita keluar. Oke. Kita aktifkan di sini animation paint-nya. Oke. Kita lihat di sini. Nah, ini kita buat nanti with previous, ya. With previous. Kemudian yang objek kedua, juga with previous. Ya, ketiga juga with previous semua, ya. Kita klik di sini. Klik di sini. Tekan si pada keyboard untuk memilih semua. Kemudian pilih with previous. Jadi, kalau kita slideshow, nanti tanpa harus diklik, nanti objeknya itu akan muncul, ya, seperti ini. Nah, ini kan tapi bersamaan sekali, ya. Jadi, kita atur lagi jedanya di sini untuk yang grafik nomor 2-nya, ya, di sini. Kita atur di sini misalnya 0,2. Di sini 0,6. Oke. Kemudian ini 0,4. Oke, seri, ini 0,4 aja, ya, 0,4. 0,4. Ini 0,6. Seri, 6. Kemudian 0,8. Dan yang ini adalah 1, ya. Di sini 1. Oke. Nah, ini kan dia akan munculnya berurutan, ya. Seperti ini. Kita coba slideshow. Kita klik. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita keluar dulu. Nah, untuk mendapatkan bentuk slide kedua, ya ini, slide seperti ini. Ya. Kita tinggal duplikat saja, teman-teman. Di sini. Asumsinya ini adalah slide awalnya, slide satunya. Kita ctrl D. Ya. Caranya tadi kita ulang. Klik slide ini. Tekan ctrl D. Oke. Lalu kita hapus ini. Hapusnya dari sini aja, biar dapat semuanya. Blok di sini. Nah. Oke. Kemudian. Kita hapus, ya. Nah, kemudian ini juga kita delete. Ini kita bisa letakkan di sini, misalnya. Nah, untuk yang ini kita delete aja. Oke. Kita delete aja. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman, nanti tinggal tambahkan untuk slide berikutnya, ctrl D lagi, ctrl D lagi, ctrl D lagi, ctrl D lagi. Jadi, untuk bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Nah, nanti tinggal detailnya nanti, yang ini kita pindahkan di bagian bawah, ctrl C kita copy, kemudian letakkan di sini. Oke, untuk jika teman-teman nanti ingin menambahkan slide pertamanya, slide yang pendahuluan mungkin mau ditambah, ya. Jadi, teman-teman, nanti tinggal tambahkan lagi, ctrl D lagi, seperti itu, ya. Oke. Nah, itu kita copy, ya. Kita copy di sini untuk letakkan di sini, di sini, di sini, di sini, dan di sini. Nah, nanti tinggal teman-teman nanti masukkan aset-aset tadi. Aset dari, yang ini, ya. Jadi, ini tinggal nanti copy aja yang aset ini, nanti letakkan di sini, ya. Copy paste, ya. Lalu letakkan di sini. Kemudian bisa teman-teman lakukan cara tadi, kalau mau membuat animasinya, jadi convert to save, lalu dibikin animasinya satu per satu, seperti tadi. Jadi, kalau teman-teman nanti sudah bisa, nanti hasilnya, oke, ini anggap saya, saya copy, ini saya letakkan di sini, ya. Ini yang sudah saya pecah, ya. Jadi, kalau kita slide show, nanti hasilnya, oke, kita klik di sini dulu. Oke, muncul seperti ini. Kemudian, jika kita klik, nah, hasilnya untuk slide kedua akan muncul seperti ini. Nah, kemudian, kita bisa membuat navigasinya ini. Jadi, untuk masuk ke slide berikutnya, kita masukkan hyperlink, pilih insert, kemudian action, kemudian pilih hyperlink to, next slide boleh, atau kita bisa pilih slide ke yang kita inginkan, yaitu slide kedua. Pilih OK. Oke. Nah, jadi kalau kita klik di sini. Kita klik di sini. Kita klik di sini. Oke, seperti ini, teman-teman. Oke, baik, sekarang kita akan menambahkan garis seperti ini. Sorry, yang ini ya, ada garis di bab 1, kan ada garis pembatas seperti ini. Caranya cukup mudah, teman-teman, pilih menu insert, kemudian save, kemudian pilih line, kemudian tarik saja di sini. Nah, ini seperti ini, tarik sampai sini misalnya. Oke, kemudian pilih warna save outline-nya, kita pilih yang warnanya ini, seperti ini. Oke, nah kemudian ketika kita mau masuk ke halaman slide pendahuluan, nanti ininya akan berubah jadi kuning, dan ini sini-sini nanti ada bar yang warna kuning juga. Jadi, caranya pilih menu insert, kemudian save, kemudian pilih rectangle, kita perbesar di sini. Kita buat kotak di sini, ya, teman-teman, di sini. Oke, kemudian pilih warna kuning, save outline-nya no outline, ya, seperti ini. Nah, kemudian untuk icon-nya di sini, kita pilih warna yang kuning juga, pilih warna kuning. Kita buat glowing juga, caranya seperti tadi. Caranya masih ingat, klik kanan, format save, format grafik, kemudian pilih effect di sini. Pilih pada bagian glow, di sini teman-teman pilih yang ini. Oke, nah, jadi teman-teman lakukan hal yang serupa untuk slide berikutnya. Jadi, kalau teman-teman nanti ke tinjauan pustaka, yang ininya dikembalikan warna sebelumnya, kemudian yang ini kita bikin efek glownya. Baik, kita coba untuk satu lagi ke slide berikutnya, yaitu ke tinjauan pustaka, ya, untuk biar teman-teman lebih paham, ya. Di sini, kita copy dulu. Oke. Nah, ini untuk slide, sorry, ini untuk bukan slide di pertama tadi, ya. Kita ini pindahkan dulu, ya, di... Kita cut, ya. Ini untuk tab pendahuluan, ya. Di sini, ya. Oke, ini tadi kita pakai yang ini, kita copy dulu. Kita kembalikan tadi yang ini salah, tadi. Nah, delete, kita copy-paste di sini. Jadi, yang kita glow tadi yang ini, ya. Kita ubah jadi kuning tadi, kuning. Kemudian efek glownya, kita pilih yang warna ini. Nah, untuk tinjauan pustaka, kita kembali lagi, kita copy dulu garisnya dulu semua. Copy, letakkan di sini, copy-paste. Slide berikutnya, copy-paste. Copy-paste untuk garisnya semua. Oke, seperti ini. Nah, kemudian untuk bab 2, ini kita copy dulu garisnya. Kemudian kita letakkan copy-paste dulu, kita geser ke sebelah kanan. Nah, kita copy sebelah kanan seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian yang kita kasih warna, yang ini, ya. Yang icon nomor 2, kita pilih format, grafik, kemudian pilih effect. Pilih glow, kemudian pilih yang kuning. Nah, seperti itu. Nah, untuk mendapatkan effect yang smooth, ya, teman-teman, nanti di sini kita bikin dia itu transisinya move, ya. Pilih slide-nya. Pilih slide-nya, slide 2. Kita pilih transisinya move. Transisi move ini ada di office atau PPT 2016 ke atas. Jadi, teman-teman, kalau tidak memiliki PPT 2016 ke atas, ya, nanti transisinya langsung sekejap, gitu ya. Tidak ada seperti pergerakan yang smooth, seperti itu. Ini contohnya, kita bikin transisi move. Oke, nanti dulu ini kita, sorry, kita terapkannya di slide kedua, ya, slide ketiga. Nah, seperti ini. Nah, jadi dia nanti akan berpindahnya seperti ini. Ya. Oke, kita coba slide show dari awal. Kembali. Oke, hasilnya seperti ini. Kemudian, ini ada animasinya. Kemudian, kita bisa klik detail. Nah, muncul animasinya seperti ini. Kalau kita mau ke slide berikutnya, kita bisa scroll atau klik. Nanti dia berpindah seperti ini. Dia smooth seperti ini. Oke, teman-teman, tinggal nambahkan di slide tinjauan pustaka aset untuk tampilan di slide tinjauan pustaka. Nah, seperti ini, teman-teman. Oke, baik. Nah, berikutnya, teman-teman bisa menambahkan navigasi link-nya, ya. Jadi, teman-teman bisa menambahkan link di bagian area sini. Selain ini, terserah teman-teman mau menambahkan link-nya di sini atau di sini juga boleh. Jadi, kalau mau tinjauan pustaka ya, teman-teman bisa tambahkan link, insert, kemudian action, pilih hyperlink tool, slide, kemudian pilih slide 3. Oke. Kemudian, pilih ok, kemudian yang ini juga ya. Ini, caranya sama, pilih hyperlink action-nya di sini. Kemudian, slide yang keempat dan seterusnya. Seperti ini. Oke, jadi, teman-teman nanti jika sudah selesai, nanti teman-teman akan mendapatkan slide yang teman-teman inginkan sesuai dengan kreasi teman-teman semua. Untuk asetnya, nanti teman-teman bisa download di bagian deskripsi video ini. Baik, demikian tutorialnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like dan subscribe jika teman-teman menyukai video ini. Dan menginginkan update tutorial-tutorial menarik lainnya. Sampai jumpa dalam tutorial berikutnya. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!